ada orang yang tidak suka pembacaan maulid jadi ya memang kita memiliki banyak pendapat ada orang yang tidak suka pembacaan maulid lalu kita tidak suka dengan orang tadi ini bukan ajaran Nabi SAW kita orang tersebut tidak suka pembacaan maulid ya kita tidak boleh juga tidak suka dengan dia karena Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk tidak suka kepada sesama muslim orang ini muslim muslim tetapi dia tidak suka dengan pembacaan maulid itu urusan dia dengan baginda Rasul SAW kira-kira hal yang paling kita sukai seharusnya di dunia ini adalah Nabi SAW kenapa? di dalam liwayat disebutkan ketika dipandang mahsyar ketika setiap manusia berkumpul setiap manusia menjadi satu panu di tempat yang namanya mahsyar tersebut di antara kita lupa kepada orang tuanya orang tua lupa kepada anaknya kita tidak peduli dengan saudara kita kita tidak peduli dengan ayah kita kita tidak peduli dengan ibu kita bahkan sebaliknya kita tidak peduli dengan anak kita dan keluarga kita tetapi cuma satu mahluk yang peduli dengan kita Nabi SAW dia lebih peduli daripada ibu kita dia lebih kasih sayang daripada ayah dan ibu kita itu Nabi Muhammad SAW artinya kalau boleh kita meletakkan seluruh rasa suka dan cinta kita tentu kepada Nabi Muhammad SAW kalau boleh kita menunjukkan seluruh rasa mahabbah kita rasa cinta kita rasa kekaguman kita kepada Nabi Muhammad SAW kita ini bukan orang yang Allah anugerahi cinta seketika tetapi kita bisa berusaha menghadirkan itu dengan sering menceritakan tentang Nabi Muhammad kita bercerita kemuliaan agung Nabi Muhammad pengorbanan beliau, ahlak beliau supaya apa? supaya tertumbuh di dalam hati kita tertanam di dalam sanubari kita cinta kepada bagian Taro Su maulid bagian daripada itu maulid tujuannya itu maulid tujuannya untuk menumbuhkan rasa tersebut kita akui jujur kita akui jujur ada rasa cinta kita melebihi rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW kita akui secara jujur mungkin banyak hal yang lebih kita sukai daripada tentang Nabi Muhammad SAW karena kita adalah orang-orang yang lalai daripada itu hadirnya maulid pembacaan maulid untuk menghadirkan rasa mahabbah tersebut diceritakan tentang Nabi Muhammad kita bercerita tentang Nabi Muhammad supaya tertumbuh di dalam hati kita kecintaan cerita-cerita yang Allah untuk menambah Ibrah menambah pengetahuan terhadap kebaikan terhadap keburukan tentang baginda Rasul Muhammad diceritakan tentang Nabi Muhammad untuk menambah pemahaman pengetahuan kalau banyak kita pengetahuan terhadap Nabi Muhammad kemungkinan besar banyak pula cinta kita kepada Nabi Muhammad maka dengan hadirnya maulid kita ingin berusaha akan itu tadi lalu ada orang yang tidak suka lalu ada orang yang suka bagaimana sikap kita sikap kita adalah sebagaimana sikap baginda Rasul salallahu alaihi wasallam ingat ketika baginda Rasul salallahu alaihi wasallam mengajak manusia di taib beliau dilempari beliau dicaci beliau dimaki kalau kita membalas cacian berarti kita gagal dalam meniru Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam kalau kita gagal membalas orang yang benci kepada baginda Rasul berarti kita gagal di dalam mengikuti jejak langkah baginda Rasul Muhammad bagaimana kita tunjukkan dakwah Nabi Muhammad kita sayangi mereka kita sampaikan dengan lemah lembut ini jarak kita terserah mereka tidak suka itu cara mereka ini kita punya dalil itu mereka punya dalil caci maki tidak akan menyelesaikan masalah kita berdebat tidak akan menyelesaikan apa yang diperdebatkan cuma dua hal yang akan satu kekaguman dengan keilmuan dalam perdebatan yang kedua tersimpan di dalam hati berdendaman karena kalah berdebatan jadi kalau kita berdebat masalah maulid sampai kapan kita akan berdebat kerjakan kita tunjukkan ahlak Nabi Muhammad oh ini orang-orang yang suka maulid ahlaknya seperti baginda Rasul mana dalilnya maulid guru-guru kita seperti ini para habaib kita seperti itu mereka semua senang dengan maulid bukan karena maulidnya tetapi di dalamnya diceritakan tentang Nabi Muhammad inilah seharusnya makanya pian kalaunya peringatan maulid jangan datang berlambat-lambat nunggu para ceramah hanya-hanya datang nah ini kita nih biasanya lah nunggu para ceramahnya para kas sudah tentu nih maulidnya hanya kita tulahkan seharusnya kita datang dari awal kenapa? dari awal dibuka Ya Rabbi Salli'ala Muhammad mengirim salawat kepada baginda Rasul berdoa kepada baginda Rasul menyebut namanya dikrol ambia minal ibadah kata Nabi menyebut nama para ambia adalah bagian daripada ibadah bagaimana yang kita sebut adalah Sayyidul Ambiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad makanya kita datang kehadir maulid tersebut itu luar biasa keagungan luar biasa lah jadi yang mereka tidak suka maulid yang kita suka maulid insya Allah sama-sama muslim cuma berbeda pendapat setidaknya kita berdebat jangan diperdebatkan setidaknya kita mengajak jangan mengucilkan mereka mereka tidak mau ya tidak apa-apa tetapi tetap kita berusaha mengajak mereka sampaikan dari kata Nabi walau cuma satu ayat kita ajak mereka tetapi dengan tidak mencacih karena itu ajaran Nabi s.a.w. itu pula yang diajarkan oleh guru-guru kami kita tidak manhad bukan manhad yang mencacih kita bukan yang mencacih kita bukan orang yang mengertilkan kita adalah orang yang mengajak kata beliau manhad kita cara dakwah kita adalah dakwah yang kasih saya mengajak sebagaimana bagian darah suhu s.a.w. jadi seperti itu terima kasih telah mencacih